Presiden Joko Widodo melantik 754 perwira remaja lulusan Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, dan Akademi Kepolisian di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 14 Juli kemarin. Presiden berharap para perwira remaja menjadi yang terdepan menghadapi tantangan zaman dan cakap memahami masa depan. Presiden Joko Widodo melantik 754 perwira TNI Polri yang lulus dari Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, dan Akademi Kepolisian di halaman Istana Merdeka Jakarta Kamis 14 Juli 2022. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan rasa bangga dan mengucapkan selamat atas pelantikan 754 perwira remaja TNI Polri. Presiden berharap para perwira remaja menjadi yang terdepan menghadapi tantangan zaman, dunia yang penuh ketidakpastian, dan krisis dunia yang datang bertubi-tubi. Para perwira remaja adalah masa depan TNI Polri yang harus cakap memahami masa depan, memahami strategi pertahanan masa depan, pandai dan berketerampilan sesuai kebutuhan masa depan. Dan negara kesatuan Republik Indonesia Yang berdasarkan Pancasila Jadilah pemimpin yang berkarakter, menjadi sumber inspirasi dan teladan, mengedepankan integritas dan kepentingan negara di atas segala-galanya, mengasah kualitas dan profesionalisme diri. Sumpah Prajurit dan Sakta Marga Presiden meminta perwira remaja TNI Polri untuk menunjukkan prestasi sebagai kesatria yang tangguh, menunjukkan integritas dan loyalitas kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, Presiden juga meminta perwira remaja untuk menjaga nilai-nilai Sabta Marga, Sumpah Prajurit 8 Wajib TNI, Tri Brata, dan Catur Prastia Polri untuk Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bineka Tunggal Ika. Terima kasih telah menonton!